Sebuah motor yang sudah lama gue pesan, jauh-jauh dari Pekanbaru. Kita unboxing ya. Lihat istriku mukanya udah. Beli lagi, karena ini yang paling pendek, mah. Tanpa dirubah-rubah. Nah, beli lagi, oke ya. Tiga-tiga, jual. Tiga-tiga, jual. Tiga-tiga, jual. Tiga-tiga, jual. Tiga-tiga, jual. Hai guys, ketemu lagi bareng gue, Judika. Hari ini yang di samping gue ini, yang masih dibungkus. Ini adalah sebuah motor yang sudah lama gue pesan, jauh-jauh dari Pekanbaru, dari Green Tech Pekanbaru. Jadi ini motor adalah motor KLX 140. Jadi, kenapa jauh-jauh gue pesan dari sana, dan kenapa KLX 140, dan kenapa beli motor lagi, karena aku udah punya motor trail ada tiga. Ada yang Husky, ada yang CRF, terus ada juga yang KX 100, jadi ini gue pesan lagi, sebenarnya ini motor yang pertama banget gue pengen. Karena alasannya sebagai orang yang baru di dunia enduro, Trabas itu motor yang KLX 140 itu, itu yang paling pendek, itu yang paling rendah. Jadi posisi ridingnya, duduknya itu masih nyaman. Dan, pas dipesen barangnya nggak ada terus, dan ketutup lagi sama PPKM, barangnya dari luar tuh nggak bisa masuk. Nah, akhirnya setelah ditunggu beberapa lama, ini baru ada, dan baru aja diantar tuh. Ini masih, masih ada abang supir bahang bawa, thank you ya. Berapa hari di jalan? Dari, dari hari Minggu? Tiga hari dia di jalan, baru nyampe hari ini. Jadi, kita akan unboxing aja langsung. KLX 180 yang sudah dibor up sama teman-teman di Green Tech, di Green Tech, bukan baru. Supaya lebih enak bor, disitu kali ya, posisinya, kita masuknya. Halo Deo, wah anak papa sudah, nungguin. Awas nak, awas nak, papa masukin dulu. Siap. Oke. Ini motor Deo. Oke. Minta tolong ini dong. Kunting atau pisau? Mama, lihat istriku mukanya udah. Aduh! Aduh! Dia marah guys, kita beli motor lagi. Tidak! Kan ini yang pendek. Ini dingin. Ini mukanya gitu tuh, kenapa tuh? Hei, coba ingat. Si. Aku ini... Beli lagi. Karena ini yang paling pendek, ma. Tanpa dirubah-rubah. Yang tiga disuruh jual. Yang tiga disuruh jual. Bisa aku bawa sekalian kesana. Ini siapa yang pakai? Hah? Ini aku. Ini untuk medan-medan yang beda medannya, mah. Sama ini lebih nyaman, karena... Lebih pendek. Kita lihatlah. Mama tenang aja. Tidak, Allah malah baku. Kita unboxing dulu. Kita unboxing. Kalau kamu kan nanti tas baru. Papa motor baru aja. Mantap! Kita unboxing ya. Tuh. Kelihatan warnanya. Hijau. Kawasaki ya. Ini udah langsung di dekal. Tidak, Allah malah baku. Yang pertama muncul namanya siapa, guys? Duma. Namamu muncul duluan. Supaya gampang dapat ijin. Kenapa namanya di sini? Supaya Duma itu ditunggangin terus. Supaya Duma itu ditunggangin terus. Walaupun dia dalam bentuk motor. Badannya sudah kelihatan. Motor baru, guys. Pecinta. Trabah segini, nih. Jumanya motor itu punya Deo katanya mama. Iya, semua motornya punya Deo katanya. Papa yang bawa pertama nanti. Kalau Deo udah gede, ini semua punya Deo. Iya, nah ini punya Deo. Nomor 31, guys, ya. Itu udah pastilah kalian tahu itu ulang tahun siapa. Gua. Ya. Ini harus pelan-pelan karena takut beset nih baru di dekal sama Green Tech nih. Langsung di... Oh! Sekarang kita langsung cek suara. Ini udah kenal pot, udah dicopot. Ini kenal pot semua racing nih. Pakai Takagami. Ini semua sudah di upgrade. Jadi motor ini basicnya 140 cc. Tapi kita upgrade. Kalau tidak salah jadi... Berapa kemarin? 200. 200 lebih. 220 kayaknya. Oke. Ini kenal pot, dekal. Semuanya sudah di... Di upgrade. Supaya... Powernya lebih kuat. Ini main... Kok PR juga nih? Tongkel juga ya? Coba kita cek. Kita ternyata harus... Jadi kalau mati ini harus di... Di selah, guys. Kita udah beres unboxing. Sekarang kita mau dengerin suaranya. Gimana jadinya KLX Ball Up ini? Ball Up 200 cc lebih. Bantau! Tadi kita buka sebentar. Ternyata akinya tuh dicopot supaya tidak... Swap. Nah, sekarang kita... On-nya di sini, guys. Ini starter-nya. Ini buat hidupin. Coba kita dengar. Sudah, siapa jump? Tidak! Tidak, siapa jump? Tidak! Tidak! Pengalentarים tiada! Tidak mu Gru Kaksi'mi. Jalat yang diідi. Tidak mahasis! voitin olandu. Tidak. Tidak! anguard senti. Tidak! Tidak! mantap suaranya nah ini motor gua pilih karena dia pendek harusnya nih gua bisa gua bisa bawa nih ah ini tuh buat yang tingginya enggak tinggi-tinggi amat nih nanti kalau di kalau di hutan di Enduroan tuh kita butuh nyaman bawa motornya nah ini biasanya kalau Husky gua tuh gua agak duduknya begini nih tapi kalau ini masih bisa nih baru gua bawa keliling sini doang ini bukan standar lagi satu 140 ini tapi enggak tahu kemampuannya kalau di hutan ya tradisi di sekitar komplek ini dia udah mau standing dan terbang aja tapi nggak boleh di asfal kita main standing-standing aneh enggak bagus kita nanti bawa di jalur aja sampai ketemu di jalur salam gaspor hai 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 hai